Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa di tengah meningkatnya kekerasan terhadap orang Amerika Asia dan Asia di Amerika Serikat. Kelompok patroli komunitas lain turun tangan untuk membantu menjaga keamanan lingkungan mereka. Kali ini grup bernama Japan Town Prepared dibentuk sebagai grup kesiap siagaan dan tanggap bencana yang berbasis di San Jose, California. Pemimpin kelompok Japan Town Prepared Richard Saito mengatakan bahwa mereka berporos ke keselamatan publik dan perlindungan komunitas di tengah gelombang kekerasan terhadap orang Asia, khususnya orang tua. Poros Japan Town Prepared menuju keselamatan publik mengikuti jalur yang dibuat oleh kelompok pencegahan kejahatan berbasis komunitas lainnya untuk melindungi penduduk dan menghadapi pelecehan. Saito mengatakan kelompoknya meniru United Peace Corps yang dimulai tahun lalu di San Francisco. Kelompok Saito mulai minggu ini sudah memiliki 20 relawan yang telah menyelesaikan pelatihan. Pelatihan dilakukan secara virtual dengan anggota, mempelajari misi kelompok, sejarah kelompoknya, dan lain-lain, serta kiat-kiat menjaga kuas padaan seperti kesadaran situasional. Bagian dari patroli juga melibatkan penjangkauan. Di sela-sela berbicara dengan para tetua di lingkungan itu, Saito juga meluangkan waktu untuk menunjukkan tengarah dan monumen bersejarah di lingkungan tersebut, termasuk lentera Nikkei, sebuah posti persimpangan yang menyala di malam hari, dengan obor yang melambangkan harapan abadi. Lentera itu bertuliskan tanggal 19 Februari 1942. Itulah tanggal perintah eksekutif yang memulai penahanan orang Jepang Amerika selama Perang Dunia II. Dari California, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.